Halo Assalamualaikum Wr Wb Halo kawan-kawan bersama saya lagi Ahmad Satria Fazir Rahman Indonesia Under 16 telah melaksanakan atau telah menyelesaikan perjalanannya di AFFU-16 dengan menempati tempat ketiga setelah membantai Vietnam kawan-kawan Oke sebelum menuju kepada topik pembicaraan tidak lupa saya meminta kepada kawan-kawan untuk like, untuk share kemudian mari kita diskusi di bawah silahkan komen kawan-kawan tentang apa impresi kawan-kawan tentang tim nasional U16 ini atau impresi kawan-kawan terhadap video ini kemudian selanjutnya jangan lupa untuk subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir di channel ini karena subscription Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini Oke Indonesia tampil beringas ya setelah kalah tadi malam eh maksud saya beberapa hari yang lalu, dua hari yang lalu ya setelah kalah dari Australia 3-5 dengan permainan yang baik sebenarnya Indonesia ya dan saat melawan Vietnam ini Indonesia akan-akan belajar dari kesalahan dan bermain lebih tenang lagi sehingga Vietnam itu diobok-obok betul diobok-obok kawan-kawan dan yakin sebenarnya saya ya jika Indonesia tidak mendapatkan katu merah saat melawan Australia maka kita akan menjadi juara di ajang ini tapi untuk berandai-andai gak perlulah kita berandai-andai I am happy with this result ya sebenarnya saya happy banget dengan hasil seperti ini jadi di kelompok umur ya tidak juara tidak apa-apa kita gak usah men-targetkan target yang sangat amat tinggi kepada para pemain kelompok umur kita biarkan saja mereka bermain berikan kepada mereka jam menit bermain karena memang pembinaan usia muda kita masih jauh daripada cukup jauh daripada baik maka memberikan menit bermain dengan tanpa memberikan capaian target yang tinggi itu merupakan hal yang realistis dilakukan bagi konfederasi bagi federasi kita dan mendapatkan juara ketiga itu bagus bukan saya tidak nasionalis ya saya betul-betul memperhatikan bagaimana perkembangan para pemain itu dari zaman Evan Dimas kita mulai mengenal pemain muda itu dari zaman era Evan Dimas kita lihat mereka U19 kemudian Ziko dari U16 pada waktu itu bagus bagas kita melihat kiprahnya kemudian kesini-kesini kita melihat angkatannya siapa Hoki Caraka gitu ya dari usia 16 itu perkembangannya mandek kawan-kawan karena mereka sudah merasakan juara di kelompok umur nah bagaimana kalau misalnya seperti ini sekarang skenario nya mereka tidak juara di kelompok umur nah bagaimana nanti saat mereka senior nah yang ingin saya harapkan adalah saat mereka tidak mendapatkan detail juara di usia umur kelompok usia muda mereka terus akan haus dan ingin masuk ke timnas terus supaya mereka bisa membuktikan bahwa mereka bisa juara nanti saat berada di senior nah itu harapan saya sebenarnya makanya saya ya Alhamdulillah happy dengan hasil seperti ini oke ke pertandingan lawan Vietnam tadi kita melihat bahwa memang tim nasional Indonesia U16 ini memang the best U16 yang pernah saya tonton wah kenapa saya bisa berpikiran seperti itu karena memang jika kita lihat kepada pola permainan kawan-kawan silahkan tonton U16 jaman sebelumnya tanpa saya mendiskreditkan para pelatih sebelum-sebelumnya tanpa saya mendiskreditkan seorang Bimasakti atau seorang Fahri Hussaini mohon maaf tidak tapi permainan tim nasional U16 yang sekarang itu terlihat patternnya polanya lebih jelas cara bermainnya betul-betul lebih jelas dibanding dengan sebelum-sebelumnya nah ini berarti bagus jika ada yang bilang bahwa oh jangan seperti itu dong kita harus menghormati pelatih-pelatih yang dulu ya saya betul-betul menghormati tapi dengan melihat bahwa tim nasional kita sekarang lebih jelas pola permainannya berarti bagus dong ada 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 perkembangan ada kemajuan yang digapai oleh tim nasional U16 kita meskipun tidak juara tapi dari segi permainan segi mentalitas kemudian bagaimana cara bermain yang baik dan benar itu sudah mulai terlihat sekarang kawan-kawannya dulu bagus tapi sekarang alhamdulillah lebih bagus jadikan ini yang harus kita syukuri jangan gak usah menjadi sebuah perdebatan bahwa Coach Bima yang lebih bagus atau Coach Fahri yang lebih bagus karena kita akan ingin saat sekarang alhamdulillah kita lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya kan kita ingin seperti itu barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin kan ini orang yang beruntung makanya ini adalah track yang bagus kita we are on the right track gitu ya kita berada dalam track yang baik dan track yang bagus makanya ke depan ke depannya U16 selanjutnya saya harap akan lebih bagus daripada U16 yang ditukangi oleh seorang Coach Nova Arianto itu kan harapan kita semuanya kawan-kawan nah mengapa saya bilang bagus karena tim nasional sekarang U16 sekarang itu sangat-sangat dewasa dalam bermain jadi gak gerasa purusuk saat menonton pun kita sangat terhibur dengan game mereka jadi bukan hanya menang ya not only winning the match bukan hanya menang dari segi pertandingan tapi kita merasa terhibur dengan pola permainan yang dilakukan oleh tim nasional Indonesia karena jujur ya kawan-kawan kita nonton pertandingan bola itu supaya kita terhibur jadi meskipun kita kalah tim kita kalah tapi jika permainannya permainan yang hibur kita kan betul-betul apa betul-betul puas dengan nonton sepak bola tersebut jangan sampai kita bermain jelek tidak terhibur kalah lagi itu kan udah stres kita dengan pekerjaan ditambah stres dengan pola permainan tim kita yang jelek apalagi ditambah dengan kalah nah berbeda halnya jika kita menang kemudian permainan jelek nah bagaimana kita juga kan tidak terhibur ya meskipun saya bilang di game pertama saat melawan Singapura kita ugly win ya sedangkan kawan-kawan score kita ugly win tapi lihat kawan-kawan saat melawan Laos di video saya saya bilang bahwa Indonesia permainan terbaik kemudian saat melawan Australia permainan terbaik juga saya bilang berarti lawan Laos itu bukan permainan terbaik dan saya bilang bisa bilang lagi saat melawan Vietnam ini this is the best game jadi statistik permainan tim nasional Indonesia dari melawan Singapura Filipin kemudian Laos Australia sampai terakhir melawan Vietnam grafiknya naik terus kawan-kawan dan mudah-mudahan dengan grafik yang bagus seperti ini nanti di Oktober kita bisa mengalahkan Australia sebagai sarana balas dendam kita karena kita dikalahkan di AFF U16 ini dan ini menjadi balas dendam yang sangat bagus momennya sangat bagus kawan-kawan meskipun meskipun ya meskipun kualifikasi nanti itu diadakan di Kuwait bukan di Indonesia sayangnya memang tidak diadakan di Indonesia jika di Indonesia mungkin kita akan lebih memiliki kans lebih besar daripada tidak di Indonesia karena kita pasti akan didukung oleh ribuan supporter yang hadir di stadium sayangnya di Kuwait tapi tenang saja di Kuwait pun banyak banyak sekali para TKI Indonesia yang berada di Kuwait dan saya harap mudah-mudahan para masyarakat Indonesia yang berada di Kuwait silahkan datang berbondong-bondong ke stadium untuk mendukung tim nasional Indonesia kita agar bisa mengalahkan Australia dan lolos ke Piala Asia U17 yang di edisi sebelumnya kita gagal menuju Piala Asia U17 gara-gara di bantai Malaysia 51 kawan-kawan nah kemudian mengapa saya bilang grafiknya naik karena progresnya ada dari setiap pertandingan progresnya ada padahal yang namanya Coach Nova Arianto itu tidak saklek terus dengan satu formasi ini menurut saya kepintaran dari seorang Coach Nova Arianto meskipun di pertandingan sebelumnya saya kritik juga Coach Nova bahwa Coach Nova agak terlambat mengganti pemain tapi tidak apa-apa lah ini cerdiknya seorang Coach Nova Arianto beliau tidak saklek atau tidak tergantung kepada satu pemain kita lihat di match lawan Singapura hingga terakhir match lawan Vietnam seluruh pertandingan tersebut pemain yang berada di starting 11 selalu berubah-rubah hanya beberapa pemain saja yang tidak tergantikan salah satunya adalah seorang Putu Panji Putu Panji tidak pernah tergantikan sekalipun di tim nasional 16 ini meskipun Putu Panji di saat melawan Laos kalau tidak saya atau Australia Australia atau Laos itu pernah melakukan kesalahan dan hampir blunder atau melawan Filipina lupa lagi saya hampir melakukan blunder tapi Putu Panji tetap diberikan kepercayaan oleh seorang Nova Arianto berbeda dengan pemain-pemain yang lain kita lihat salah satu bintang 16 yang pada mainnya bagus ada Baker Baker ini meskipun dia pemain yang bagus karena ini minim sekali kesalahan Baker tapi Coach Nova tidak tergantung dengan pemain ini ini hebatnya seorang Coach Nova bahkan lawan Vietnam tadi yang selalu menjadi pilihan utama di bawah Misargawa itu tadi diganti saya sebenarnya keter-ketir ini lawan Vietnam dan ini penentuan kita menentukan ketiga kalau misalnya kita tidak mendapatkan tempat ketiga saya takut masyarakat kecewa dengan pemain ini sehingga akan menyerang pemain karena memang di pertandingan pertama saat melawan Singapura itu pemain banyak yang diserang orang netizen saya tidak mau akhir dari turnamen ini pemain diserang tapi ternyata kekhawatiran saya tidak terjadi pemain hampir semuanya bermain bagus Mirza yang yang harus menjadi seorang goal getter dia sebenarnya punya kesempatan tapi ternyata dia dewasa luar biasa sekali kawan-kawannya sangat-sangat dewasa dia memberikan asis yang cantik dia lebih memberikan dia lebih mengambil inisiatif untuk passing kepada lawannya yang lebih memiliki rataan goal lebih besar daripada dia presentasi goal yang lebih besar daripada dia sehingga goal tersebut terjadi luar biasa Mirza ini jadi keduasaan pemain dari awal pertandingan sampai akhir betul-betul teruji nah kawan-kawan harapan kita semuanya tentu bahwa para pemain tim nasional ini mudah-mudahan mereka bisa terjaga performa mereka lebih meningkat sehingga di senior nanti mereka mendapatkan tempat yang layak di tim nasional senior itu saja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan di video kali ini saya sangat bersemangat karena Indonesia menang bukan hanya menang tapi betul-betul menghibur pula permainannya saya Amas Sedefajir Roman terima kasih telah menonton sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih telah menonton